Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat FGL SM Salam literasi Ayo membaca, perkenalkan nama saya Chris Jawati Hilga dari SMK Negeri 2 Wonosobo, Provinsi Jawati Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pembelajaran tentang memahami konstruksi tanda Pada pelajaran kali ini, dibuatkan untuk siswa dan siswi SMK kelas 11 BPIB Mari kita saksikan bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar dari rumah Kali ini, kita akan mempelajari tentang memahami konstruksi tangga Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dipersilahkan Berdoa selesai Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Jika belum, mari kita mencoba Mindfulness Hadir seuntuhnya saat ini dan sekarang Mencoba untuk tumbuhkan rasa ingin tahu, keterbukaan, dan kebijaksanaan Mari kita lakukan teknik stop Berhenti sejenak Ambil nafas dalam Amati sensasi tubuh Selesai dan lanjutkan Dalam teknik konstruksi Tangga adalah sebuah konstruksi yang dirancang untuk menghubungkan dua atlet tertikal dengan jarak tertentu Bagian-bagian dari tangga yaitu Pondasi atau ibu tangga atau skrin Anak tangga atau kanser Pegangan tangga atau riley Pagar tangga atau baluster Dan tempat untuk istirahat atau bordes Anak-anakku Pernahkah kalian berjalan menaiki sebuah tangga Ataupun menuruni sebuah tangga Pernahkah kalian merasa tidak nyaman saat berjalan menaiki ataupun menuruni tangga tersebut Jika pernah Kira-kira apa penyebabnya Baik Mari kita saksikan video berikut Apakah yang dapat kalian simpulkan setelah kalian melihat tanyaan video tadi? Dari video tadi Kita dapat melihat dua contoh tangga yang nyaman dan tidak nyaman Sebuah tangga yang dibuat dengan konstruksi yang baik Dengan ukuran pada detail tangga yang sesuai dengan standar Maka akan nyaman saat pengguna melalui tangga tersebut Ada pun tangga yang tidak nyaman dibuat dengan konstruksi yang kurang memperhitungkan ukuran detail tangga yang sesuai dengan standar yang ditentukan Hal ini dapat terjadi karena kondisi maupun situasi lapangan yang tidak memungkinkan Faktor yang paling berpengaruh ketika kita menaiki atau menuruni tangga Adalah Lebar anak tangga dan juga tinggi dari anak tangga tersebut Umumnya tinggi dan lebar anak tangga yang bisa diambil agar bisa merasakan langkah yang paling nyaman adalah sebagai berikut Lebar anak tangga 26 sampai dengan 30 cm agar papak kaki dapat berpijak dengan penuh Tinggi anak tangga 16 sampai dengan 20 cm agar mudah untuk dinaiki Seperti apakah cara menghitung detail anak tangga yang nyaman Pertanyaan ini sangat penting untuk ditemukan jawabannya Mari kita cari tahu bagaimana cara menghitung detail anak tangga agar sebuah tangga menjadi tangga yang nyaman dan aman Sebelum mengetahui cara menghitung anak tangga kita perlu mengetahui seperti apa ukuran tangga yang ideal agar nyaman digunakan sebagai pijakan Berikut adalah rumus yang sering digunakan agar sebuah struktur bangunan tangga nyaman dibuat untuk melangkah 2T plus L sama dengan 60 sampai dengan 65 cm Ini adalah ukuran anak tangga yang ideal Agar kalian lebih paham, mari kita lihat contoh berikut Gunakan rumus 2T plus L sama dengan 60 sampai 65 cm Mari kita hitung bersama 2T plus L sama dengan 2 kali 20 cm ditambah 30 cm Hasilnya berapa? Oke Hasilnya adalah 70 cm Ukuran anak tangga yang tepat agar terasa nyaman saat digunakan berada pada rentang 60 sampai dengan 65 cm Hasil dari perhitungan kita adalah 70 cm Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa dengan lebar dan tinggi tersebut Maka hasilnya adalah lebih besar dari 60 atau 65 cm yaitu 70 cm Ini dikatakan bahwa tangga tidak nyaman untuk digunakan karena terlalu curang Bagaimanakah agar tangga tadi bisa menjadi tangga yang lebih nyaman atau tidak terlalu curang Perencanaan tangga tersebut bisa kita perhitungkan kembali Dengan cara Kita ingat kembali apa yang sudah kita bahas tadi di depan Bahwa lebar anak tangga adalah 26 sampai dengan 30 cm Dan tinggi anak tangga adalah 16 sampai dengan 20 cm Hasil dari rumus tersebut harus bisa berada di antara 60 sampai dengan 65 cm Karena ini adalah merupakan ukuran anak tangga yang ideal Baik Mari kita coba perhitungkan kembali untuk perencanaan tinggi anak tangga maupun lebar anak tangganya Kita bisa merubah salah satu ukuran detail anak tangga tersebut Tinggi dari anak tangga Coba kita rubah atau kita turunkan sedikit menjadi 15 cm Mari kita hitung bersama Dua T plus L sama dengan 2 kali 15 Ditambah 30 Sama dengan Berapa? Baik 60 cm Oke Di sini ukuran anak tangga berada di ukuran yang ideal Karena berada di antara 60 sampai dengan 65 cm Bagaimana anak-anakku semua? Untuknya kalian menjadi lebih paham bukan? Bagaimana cara menghubungi bahaya tangga yang nyaman? Oke Jika masih ada yang belum dipahami Silahkan tuliskan pertanyaan kalian di Padlet Di Padlet tersebut Ibu juga sudah siapkan soal-soal evaluasi Agar kalian lebih memahami Cara menghubungi bahaya tangga yang nyaman itu di dunia Demikian yang dapat Ibu sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita akhiri dengan bacaan Hamdallah Alhamdulillah Hiro-Hiro alami Demikian materi pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa mohon dukungannya Untuk like, subscribe, komen Dan share video ini Kepada seluruh keluarga Teman-teman Anda Dan seluruh sahabat Anda Terima kasih sahabat FGLSN Salam literasi Ayo membaca Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.